Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Oke bosku kali ini kita akan review dan tes Sebuah lampu LED RGB Spectrum Audio Dengan tipe D08 RGB Input voltage 5V 1A Jadi barangnya seperti ini, kita langsung buka Ini si paketnya ada double tip Ini double tip untuk menempelkan di dinding atau di lantai Ada 4 biji double tip Ada kabel Ini untuk kabel supply nya Kabel supply nya Seperti ini untuk kabel nya Kemudian Ini ada buku petunjuk nya Lampu LED nya Kemudian Ada lagi Satu Tadi sudah habis Ini untuk dudukannya ya bosku Dudukan seperti ini Untuk dudukannya Terus double tip nya untuk menempel di dinding Kita disini Oke terserah bosmu Simpan di mana Oke ini dia untuk fitur fitur nya Jadi memiliki 8 mode 8 mode display Memiliki brightness 4 level Dan kecepatan RGB nya bisa mencapai 5 level Untuk warnanya ada 18 warna 18 mode warna Oke langsung saja kita tes langsung untuk barang nya Oke untuk barang nya sendiri seperti ini ada tombol di belakang Di belakang ada tombol mode speed Color Color brick Power Dan di bawah sini ada mic Microphone nya dan colokan USB Jadi hanya seperti ini untuk bagian tombol-tombol nya Di bagian belakang Depan tidak ada Samping juga tidak ada Oke langsung kita tes Jadi tidak ada power supply yang ikut Cuma kabel USB Seperti ini Panjangnya sekitar Panjang kabelnya Panjang kabelnya 1 meter Oke kita langsung tes Kita colokkan dulu Oke langsung on Ini mic nya sangat bekas sekali Kita simpan di dudukannya Oke Oke bosku langsung saja kita mulai untuk Tes fitur-fiturnya Yang ada di LED RGB ini Oke pertama kita akan coba nyalakan musik Kita nyalakan musiknya Kemudian kita akan tes untuk tombol yang paling atas Ini mode dan speed Jadi cara menggunakannya Tekan sekali-sekali untuk mengubah modenya Kemudian untuk mengode speed atau kecepatan LED nya kecepatan pergerakan LED nya Tekan lama Tekan lama Tekan lama sampai muncul warna LED merah Baru tepas lagi Jadi satu tombol Dua fungsi Kita akan langsung tes untuk mode yang pertama Untuk tes mode Jadi untuk perubahan modenya Ada delapan Untuk perubahan modenya ada delapan perubahan Kita akan tes dulu Tekan Satu Modelnya seperti ini Model LED nya Ini yang pertama Dua Seperti ini Model kedua Ketiga Seperti ini Keempat Seperti ini Kelima Kenam Tujuh Delapan Dan ini kembali ke mode awal Kemudian kita akan tes speed nya Jadi masih tekan tombol yang sama Tapi tekan lama Sampai muncul LED merah Kita tekan Jadi untuk Perubahan speed nya Sampai 5 level Kita akan langsung tes Tekan dan tahan Oke Sudah nyala Ambil lepas Ini sudah Berubah untuk level speed nya Kita akan tes Sampai 5 level Ini yang pertama Ketepas Ini kedua Ini kedua Tekan baru tahan Lepas lagi 3 4 5 Oke jadi seperti itu ya bosku 5 speed Oke kita akan lanjut ke Tombol kedua Tombol kedua Ada Color dan Break Ini dua fungsi juga Sama seperti di atas Dua fungsi Untuk perubahan Color Atau perubahan warnanya Tekan Sekali Sekali Untuk Perubahan Kecerahan Atau Break nya Tekan Dan Tahan Untuk Warnanya Sendiri Sampai 18 Warna Untuk Mode Break nya Atau Kecerahan nya Sampai 4 Level Dan Kita akan tes Untuk Warnanya Dulu Untuk Perubahan Warna Jadi Sampai 18 Warna 18 Warna 1 Ini Warnanya Kekuning Kuningan 2 2 3 4 4 5 6 7 8 9 10 11 10 12 13 14 15 16 17 18 18 19 20 20 Keh Jadi Seperti Gitu Bosku Untuk Pengaturan Kecerahan nya Tekan Dan Tahan Tekan Tes Tekan Dan Tahan Lepas Jadi Sampai LED Menyala Full Berlepas Kita Tekan Lagi Jadi sampai empat satu ini kedua mode kecerahan kedua di mulai agak redup dua ketiga keempat jadi dia kalau aslinya dia kelihatan redup ya waktu kecerahannya betulan jadi sampai keempat mode beriknya dan tombol ketiga tombol power tekan dan tahan sudah mati jadi untuk tombol powernya tekan dan tahan ya bosku untuk menghidupkannya juga tekan dan tahan Oke sudah nyala jadi seperti ini ini bosku bisa berubah warna dan modenya sesuai keinginan oke kita akan tes cabut pasang lagi Oke jika Jack suplai dicabut otomatis mode kembali ke mode awal kita harus setting lagi ya untuk mode-mode dan warnanya bisa sudah dicabut untuk colokan suplainya 6 10 11 12 12 12 ya seperti ini bosku bisa untuk hiasan samping komputer atau hiasan kamar selamat menikmati Oke bosku jadi seperti ini untuk fitur-fitur dan hasilnya seperti ini mungkin cukup sekian untuk video kali ini fitur dan tes lampu LED RGB display ini bisa disarankan untuk bosku yang hobi sound system atau hobi variasi kamar mintaplah oke sekian untuk video kali ini assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam pencinta sosial Indonesia selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati